assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bersama ide kreatif channel oke kali ini saya mau berbagi lagi ya tentang magic.com lagi magic.com atau miyako atau tempat memasak nasi nah disini kemarin sudah saya membahas tentang bagaimana supaya nasi kita ini tidak basi-basi lagi ya nah ini yang saya videokan yang satu ini ya yang magic.com merek miyako yang ini ya cara mengatasinya ini alhamdulillah masih anget tidak mudah basi-basi lagi yang ini ya yang ini alhamdulillah sudah normal kembali nah bagi yang penasaran yang belum nonton yang magic.com seperti ini yang apa namanya cara supaya tidak basi-basi lagi silahkan di simak video yang sebelumnya oke kali ini saya akan membahas lagi tentang magic.com lagi nah ini ya ini magic.com pasien baru tapi ini saya bukan tukang servis ya tapi saya mau berbagi berbagi saja sekalian untuk ngasih tahu saja nah sebagaimana cara mengatasi supaya nasi ini yang pertama tidak mengeras ya padahal sudah dicolok sudah mau matang sudah anjlok giliran ini apa mau kita mau makan yang pertama ini apa nasinya cepat mengeras ya tidak empuk tidak pulen nah ini yang pertama masalahnya nanti-nanti akan kita akan selesaikan bersama-sama dan yang kedua setelah apa namanya tuh setelah ininya anjlok dikira sudah matang ditunggu berapa menit mau kita mau makan ternyata nasinya ini masih mentah ya masih mentah padahal ukuran apa namanya tuh airnya sudah cukup tapi kenapa setelah anjlok ini nasinya masih mentah ini masalah yang kedua nanti kita akan bahas juga terus yang ketiganya nasinya ini cepat kuning akhirnya jadi basi juga ya kalau udah kuning lama-lama cepat basi juga ya oke langsung saja kita akan bongkar rahasianya supaya nasinya ini nanti matangnya normal dan enak dimakan oke langsung saja oke lanjut yang pertama kalian persiapkan ada alat boleh pakai obeng atau saya pakai tasmen saja nah seperti ini kemudian kita siapkan juga ada lap bersih ya boleh juga pakai tisu ya Nah ini sudah saya biarkan saja lap lap dan alat untuk membuka baut boleh pakai obeng atau pakai yang lain Nah kemudian disini jangan lupa kalian persiapkan yang paling terpenting yang nantinya kita akan buka dulu sebelumnya Nah ini seperti ini kita akan buka bagian tutupnya ini dulu ya Nah ini nanti tiga masalah yang saya seperti yang tadi Insya Allah nanti akan beres Oke saya akan bongkar bagian sini dulu ya bautnya kita akan buka dulu nah disini kita nah ini ada baut ya biasanya disini ada baut dua atau satu disini ternyata yang merek Miyako ini ada bautnya cuman satu ya Nah jika alat masaknya di rumah kalian ini mengalami hal yang saya sebutkan tadi coba kalian lakukan seperti ini ya yang saya bagikan ya kemudian disini kita akan bongkar dulu kita akan lihat dulu ya ini sama sekali belum dibongkar nah ini masih seret masih seret ya kita akan bongkar-bongkar dulu setelah itu disini kita akan buka ya akan buka di sini bagian sini cara bukanya tuh gampang sekali Oke saya akan ganti posisinya ya supaya biar enak Oke lanjut sudah saya ganti posisi ya kalian pertama kali buka tutupnya ini dulu ya cara bukanya ini mbak-mbak pun juga bisa ya karena siapkan saja obeng seperti ini dan jangan lupa ini ya kita coba juga jangan lupa nanti masanya jangan lupain ini sebagai pengawancinya nah ini ya setelah ini kita akan buka dulu bagian sini nah ini ya Nah bagian sini kan ada apa namanya ada ini kalian tarik-tarik saja ya nah ininya ini besinya ini tarik saja seperti ini ini kan nih copot ini ya dua-duanya kalian copot saja Oke setelah ini terbuka kita akan cek pertama kali di bagian kabel nah ini ya ini asli memang putus dari sananya ya belum pernah saya buka ini ternyata putus ya nah ini nah sini biasanya ya anjelok sih cuman dia yang pertama kali ini enggak enggak matang-matang bisa mengeras ya yang pertama ini bisa matang tapi enggak apa enggak empuk enggak pulen ya ternyata masih mentah ya ternyata masih cepat basi dan cepat menguning ternyata disini penyakitnya nih ya ini yang putus ini yang putusnya sekarang saya akan sambung lagi ya nanti ada pembahasan lagi yang terpenting di setelah penyambungan kabel seperti ini ya kalian mulai pertama kali kalian cek kabelnya dulu ya kalau udah putus seperti ini kalian sambung saja Oke kita lihat mencari warna yang merah Wah ternyata ini ya nah ini warna merahnya ya sekarang kita akan sambung bagian sini ya oke ini sudah saya sambung ya jika kabelnya ini kurang panjang boleh kalian sambung pakai kabel lagi ya Nah kemudian setelah disambung seperti ini kalian persiapkan lagi yang terpenting ya nah ini ada aluminium aluminium foilnya nah ini aluminium foilnya jika kabelnya ini tidak putus ternyata masih ada tiga gejala tadi saya sebutkan kalian cek saja bagian aluminium foil ini ya biasanya ini ada yang rusak ada yang kropos ya sudah yang lentek-lentek yang yang sudah magic-com lama ya nah walaupun ini tidak meletek-lentek ternyata disini ada namanya elemen ya di dalam ini kan ada elemen nih ada elemen ya ada elemen ini biasanya enggak nempel di bagian sini ya dibagian besi ini ya nah kalian tempelkan saja kalian betulin saja seperti ini ya nah seperti ini kalau ada yang perlu diganti diganti saja nah kalian tempelkan saja kalian beli saja seperti ini di warung banyak sekali ya kalau menumpul sangat mulai sekali nah kalian cari saja nah ini ternyata ada yang longgar saya akan tambahkan sedikit saja ya Nah seperti ini nah kalian tambahkan saja nah seperti ini ya Nah jika ini memang betul-betul sudah rusak aluminium punya kalian apa namanya berganti semua juga lebih bagus ya kemudian kalau yang seperti ini ada yang kotor-kotor seperti ini kalian lap saja ya jadi ini saya membuat hidupnya ini asli ya bukan saya apa namanya rekayasa-rekayasa bukan ya tapi ini betul saya ingin membagikan supaya ini bermanfaat buat kita semua yang mempunyai magic-com yang mengalami tiga hal yang saya sedikan tadi semoga nanti apa namanya magic-com kalian ini bisa dipakai lagi nggak beli baru lagi oke setelah sudah dalam besi seperti ini sudah sambung seperti ini kemudian kita akan pasang lagi nah seperti ini ya ini harus betul-betul pas betul ini jangan sampai terkena besi ya Nah kalian posisikan di sini ya di tengah-tengah sini ya Nah dan jangan lupa ini ya besinya ini kita pasang seperti ini oke ini sudah beres sudah selesai jadi ingat-ingat ya bautnya cara masang tutupnya tadi yang di sini sama bautnya jangan lupa ya Oke semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya jika apa namanya magic-comnya atau merek-merek yang lain Ami aku seperti ini yang tak sudah saya sebutkan tadi yang cepat mengeras nasi cepat mengeras terus nasinya masih mentah terus cepat basi dan cepat warna kuning di sini solusinya Oke jangan lupa di like komen ya di like yang banyak-banyak kamu semoga kita sama-sama paham sama-sama belajar Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini selamat dicoba dan sampai jumpa di video selanjutnya ya Terima kasih.